Selamat datang di channel DigitalNR Kita unboxing Beli di toko online harganya sekitar Rp 940.000 Dapet bonus filmnya 1 Yang isi 10 Ini beli Beli sendiri Beli sendiri Beli sendiri Terus ini juga beli harganya filter nih Harganya Rp 50.000 Ini spidol buat kita tulis-tulis tuh Kayak begini nih kita tulis-tulis Di frame pinggirnya tuh Harganya Rp 40.000an Terus dapet bonus Spinner Ayanlah Buka ini ya Instac Mini Instac Mini 9 Instac Camera Yuk buka Kartu garansi resmi Fujifilm Indonesia Manual Book Hand Strap Dapet Strap Ini buat lensa close up Jadi buat foto-foto jarak dekat Apa lagi? Buka ini Buset Manual Booknya banyak bener Nah Ini dapet stiker Manual Book lagi Dapet baterai A2 A2 Nah Abis Gue ambil yang warna Ice Blue Hucuk juga sih warnanya Ini ada cermin buat selfie-nya nih Ntar detailnya gue save dari dekat ya Flash Tombol shutter Ini kayaknya indikator nih Gak tau indikator apa Ini ada mode High key Malem Matahari Berawan Dalam rumah Indoor Gak ada tulisannya Ini asa berapa Oh ISO 800 nih Gue beli yang Film yang BW Black and white ISO-nya 800 Tinggi juga nih Oh ini ISO 800 juga Semuanya ISO 800 Udah Gue shade dari dekat Detilnya Sama ntar kita tes Hasilnya kayak gimana ya Instac Mini 9 menggunakan 2 buah baterai ukuran A2 Ini terdapat lubang untuk strap Kamera ini dibuat di Thailand Kamera ini dibuat di Thailand Pada bagian belakang terdapat indikator sisa film Viewfinder Dan tempat untuk masukkan film Bagian atasnya terdapat lubang atau belakang film Terdapat lubang atau belakang film Terus kita potret Dia keluarnya dari sini Kemudian kita lihat ukuran lensanya 60mm Jarak fokus terdapat Jarak fokus terdekat ke objek 0,6 meter atau 60 cm Pada dalam keadaan off Lensanya sudah tertutup dengan otomatis Sudah ada penutup lensanya Ini tombol Tombol Seater Lubang viewfinder Ada flash internal Dan ini adalah indikator Pencahayaan Jadi Untuk mengukur Mode apa yang bakalan kita gunain Untuk menyala disini Untuk menghidupkannya kita pencet tombol ini Untuk matikan Terkenanya ke bawah Oh iya ini cermin selfie ya Kita hidupkan Indikatornya dia menyala Untuk mengganti-ganti mode-nya Kita putar-putar disini Seperti ini Coba masakan film Dekat dalam kameranya ya Ini kalau masih dibuka sini Jangan ditekan ada petunjuknya Bisa merusak Filmnya Kita buka Jangan tekan Bagian sini Ini juga jangan ditekan ya Ini ada tanda kuning-kuning Saya buka bagian belakang Jadi cara masukinnya Di kamera juga ada Tanda kuning-kuning Di film juga ada Tanda kuningnya Masukinnya tinggal Masukinnya gini Oke Kamera keadaan mati Tutup Nyalain Ini kalau yang Baru masukin film Pencetan Kita shoot pertama Dia itu bukan Nggak langsung Capture foto ya Dia ngeluarin Kayak pelindung filmnya Cuma hitam gelap aja Tuh Nah setelah ini baru kita shoot Baru di capture Kita cari objek di luar yang lebih menarik Ya tambahan kalau kita udah masukin filmnya Terus yang Lindung filmnya ini udah kita shoot Dia udah keluar Jangan dibuka Karena film akan terbakar Kayak jaman Era analog dulu Roll film tuh Kalau kita abis Kita lagi pakai Terus kita mau ganti Dibuka dia kebakar Sebenernya ada triknya Kita masuk ke dalam ruangan yang gelap banget Dibuka itu aman Tapi tetap ada resiko buat film kebakar Oke kita keluar lihat Cari objek Oke sekarang kita ada di luar rumah Di depan rumah aja ya Cari objek foto Nggak usah jauh-jauh Di sekitar kita juga banyak menarik kok Ini saya akan shoot Pohon ini Daun Sama bunga Bunga Bunganya nanti saya shoot Pakai close up filter aja yang Bawaan Yang dapet Oke Yuk kita shoot Pertama kita coba tanpa close up filter Jarak Dari kamera ke objek Maksimal 60 cm dia fokusnya Terus settingannya Saya pakai gambar yang Gambar awan Karena bagian atas Kita ini ketutupan pohon mangga Yuk kita tes Kita cari komposisi yang menarik Jangan sia-siain film Karena ini lumayan mahal loh Satu pak isi 10-90 ribuan Jadi sekitar satu shoot kita 9 ribu keluar uangnya Dari atas oke nih Ini keluar dia filmnya Kita tunggu aja Ntar dia keluar sendiri gambarnya Bagian depan Bagian belakang Biasanya orang kalo Abis foto ini digoyang-goyangin gitu ya Nyangin-anginin Biar cepet Cuma mitos Ntar aja Gue scan Kita lihat Hasilnya kayak gimana Nggak lebih jelas Sekarang kita ambil foto yang kedua Ini tanpa flash Kedua kita coba pakai close up ring Ini di bagian belakangnya ada Semacam pengait Tinggal kita cantorin aja Udah pasang ini Foto kedua miss fokus Bunganya nggak fokus Hehehe Kedeketan gue kayaknya Lebih dari 35 cm Oke Kamera instag mini 9 ini cuma buat sesuai dengan bentuknya ya Buat happy happy aja Nggak bisa buat terlalu serius Buat dirangain kalo lo udah bosen pake jalan-jalan tuh pake kamera handphone Kalo ini kan opsinya bisa Ada langsung Hasilnya Buat harga 900 ribu ya Lumayan lah Oke Sampai jumpa lagi di video yang lain Bantu kami dengan meng-like dan share video ini Agar kami lebih semangat membuat video baru Dan jangan lupa subscribe Terima kasih